Intro Konsentrasi Jaga keseimbangan Tetap fokus Dan Ternyata memang tak mudah untuk meniti tali webbing tanpa alat bantu keseimbangan Waterlining atau menyeberangi air dengan berjalan di atas seutas tali memiliki kesulitan tersendiri bagi para penggemarnya Meski begitu olahraga yang mirip dengan slackline ini tawarkan tantangan dan keseruan tersendiri Pantang menyerah menjadi syarat utama agar berhasil seberangi tali Seperti yang diperlihatkan muliana atau lebih akrab di sapa dadeng ini Meski sering terjatuh ia tak putus asa untuk mencobanya kembali Waterlining ini sama seperti slackline yang lainnya Cuma medianya aja yang berbeda Waterlining ini bisa di atas danau, menyeberangi di atas danau atau di sungai atau di kolam renang segalipun Pokoknya yang medianya air disebutnya waterlining Cuma waterlining ini punya kesulitan tersendiri Waterlining ini level kesulitannya di tingkat 4 sebelum masuk ke highline Mulai bermain waterline sejak tahun 2011, siap bersama komunitasnya selalu mencari lokasi baru yang menantang Namun dibutuhkan kejelian agar temukan tempat bermain yang nyaman dan aman Salah satunya danau Situ Cisanti di Ciparai, Bandung Selatan ini Danau ini merupakan tempat yang ideal untuk waterlining Salah satunya karena relatif tenang dan tak berarus Namun untuk pemula mereka tetap harus dibekali kemampuan dasar keseimbangan Termasuk alat yang harus digunakan Kekuatan tali, panjang tali, dan tambatan pohon harus diukur agar kuat menahan beban di atasnya Oke untuk waterlining sebaiknya sebelum melakukan waterlining Kita ukur dulu jaraknya, sesuaikan dengan kemampuan skill masing-masing Yang kedua lokasinya diamankan, maksudnya itu kedalamannya berapa Terus di cek dulu apakah ada ranting-ranting atau ada pecahan-pecahan kaca di bawahnya Pokoknya itu harus dibersihkan dulu, jadi biar kita bermain aman sebenarnya Jadi meminimalisir kecelakaan Kali ini panjang tali yang digunakan sekitar 25 meter Sementara kedalaman danau mencapai 2 meter Untuk mulai berdiri di atas tali, seorang pemain waterline dapat mencoba dua teknik yang umum digunakan Seat mount atau jongkok dengan kedua kaki sudah di atas tali Dan kongko mount yang menggunakan satu kaki saat jongkok di atas tali Sementara untuk sampai di titik finish, hal pertama yang harus diperhatikan adalah Memusatkan pandangan ke depan Kaki menapak lurus Dan berjalan dengan perlahan Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam hingga 4 jam untuk dapat berdiri seimbang dan berjalan menuju finish Waterlining memang membutuhkan konsentrasi dan adaptasi termasuk keseimbangan prima Untuk di waterlining karena pengalamannya harus konsentrasi tinggi Jadi ketika ada suara-suara yang berteriak atau menyemangati kita Kita malah terganggu, bukan jadi lebih semangat Karena kita itu harus fokus dan konsentrasi Jadi ketika ada suara air atau suara angin itu akan menjadi terganggu sebenarnya Sebelum menjajal waterline di danau dengan bentang tali yang lebar Dibutuhkan latihan dengan panjang tali yang lebih pendek Tentunya untuk bisa melakukan waterlining Bertahap, latihannya bertahap Jangan sekaligus kita bentang tali di atas 30 meter Tapi cari tempat yang nyaman, yang aman Terus jaraknya jangan terlalu panjang Kalau bisa airnya jangan yang mengalir dulu Sebutnya kolam ya Kolam jadi gak terlalu kencang airnya Karena disitu akan membangun konsentrasi Jadi adaptasi konsentrasinya dari situ dulu Dan terus berlatih, jangan terputus Setiap minggunya dadeng bersama komunitas yang dijuluki Pushing Panda rutin berlatih di Bandung Salah satunya di teras Cikapundung Selain cocok untuk pemula Aliran air di bawahnya pun teratur Sehingga memudahkan konsentrasi Pastinya tiap tempat punya cerita masing-masing Punya perbedaan masing-masing Seperti disini di sungai Itu bisa dibilang tidak terlalu sulit Kenapa? Karena yang pertama kita sudah sering main disini Berbeda dengan di danau yang baru Seperti Marin Itu karena jaraknya yang jauh Kemudian kondisi airnya sangat dingin Karena berada di ketinggian Jadi perlu adaptasi yang lumayan cukup lama Untuk melakukan hal itu Selain tali webbing dengan ukuran 1 inci Beberapa alat lain juga dibutuhkan Untuk tambatkan tali Di antaranya line lock Tip sector Dan round slay Berbeda dengan slack line Water lining memiliki risiko tambahan Terutama ketika air di bawahnya Berarus deras atau dalam Nesamelia Yogi Ganda Naya melaporkan Untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.